Kabupaten Pengandaran kaya akan daerah tujuan wisata, baik wisata pantai, sungai, gunung, kuliner, seni, budaya, dan lainnya. Tersebar cerita dari mulut ke mulut warga sekitar, sering terjadi kecelakaan memakan korban jiwa dan harta yang penyebabnya masih misterius. Salah satunya, di ruas jalan antara pantai pengandaran menuju pantai batu hiu, ada satu titik tempat rawan kecelakaan dan sering memakan korban meninggal dunia di tempat kecelakaan. Titik tersebut berada di dusun desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pengandaran. Ada sebuah pohon mahoni yang diperkirakan usianya ratusan tahun yang lalu ditenggarai, angker, ditempati berbagai macam mahluk astral. Berikut ini video penebangan pohon mahoni, angker oleh BPBD Kabupaten Pengandaran. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku di seluruh Indonesia. Tentunya jika kita berwisata ke pantai pengandaran, akan menikmati indahnya pantai pengandaran, budaya, seni, kuliner, dan lain sebagainya. Tetapi dibalik eksotisnya pantai pengandaran di masyarakat sekitar menyimpan berbagai macam mitos dan misteri yang belum bisa dipecahkan sampai hari ini. Dan berikut ini ada beberapa mitos yang berkembang di desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pengandaran, bahwa jalur antara pengandaran dan jalur pantai batu iu, ada satu titik tempat, sebuah pohon, pohon mahoni yang ratusan tahun bunuhnya, ditegarai oleh masyarakat sekitar, ada mahluk penunggunya dalam pohon mahoni itu. Dan ditegarai oleh warga bahwa pohon itu adalah pohon angker karena kerap kali di tempat itu sering terjadi kecelakaan lalu dintas. Baik oleh kelalaian, atau oleh kerusakan kendaraan, atau tanpa sebab tiba-tiba terjadi keperakan atau jatuh secara tiba-tiba dan menimbulkan banyak korban yang meninggal dunia seketika di tempat tersebut. Dan kali ini, mari kita tonton videonya bagaimana pohon yang ratusan tahun itu yang dianggap oleh warga sekitar desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pengandaran, sebagai tempat yang angker, ditebang pohonnya oleh BPPD Kabupaten Pengandaran. Untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan antara pengandaran dan batu hiu di titik pohon angker desa Cibenda, akan kita netralisir dan normalisasi dengan pendekatan Rukia Sarian dan selanjutnya BPPD Kabupaten Pengandaran akan menebang pohonnya bersungkutan. Mudah-mudahan selama proses penebangan dan setelah penebangan, petugas yang melakukan penebangan pohon angker tersebut diberikan lindungan oleh Allah SWT dan tempat tersebut menjadi betul-betul netral. Kita simak videonya dan kita simak pengakuan warga dan bagaimana proses memotong atau menebang pohon angker di Desa Cibenda, Kecamatan Parigi Kabupaten Pengandaran. Selamat menikmati, tonton sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pemangkasan pohon mahuni dan anak intinya akan dipotong dengan pohonnya. Ini dilakukan oleh BPPD Kabupaten Pengenaran melalui bidang darurat dan logistik. Dan petugas yang sedang di atas adalah saudara pandu. Paling tanpa sini sebetulnya orangnya pecelakaan. Karena kalau di sejarah bisa dikatakan keawatan seperti orang daerah keawatan. Mistik, mistik, mistik. Betul-betul di sini sudah banyak yang meninggal akibat kecelakaan. Dulu sampai satu kolotak orang yang mau diarah itu. Mereka keberadaan di sini meninggal. Ada dua orang dengan keadaan ngakut, kolotak, meninggal lagi. Jadi memang seperti ini banyak mistis kan. Bisa dibilang ada ukah-ukahnya gitu. Iya. Iya. Ini adalah pohon mahuni yang terbakar dari dalam. Dan akan segera dipotong sekarang oleh petugas dari BPPD. Dan dibantu oleh dari pihak desa dan lain-lainnya. Nah ini salah satu personil yang sedang melihat-lihat dan menepuk-nepuk. Ini adalah salah satu personil andalan kita nih. Saudara pandu. Ini sedang mengecek-ngecek keadaan. Ini ada tulisan seperti ini. Ini masyarakat sudah mengecek. Alhamdulillah pada pagi hari itu juga kita langsung bersiapan dan selesai pada waktu sekitar pukul 3 setelah Jumatan. Danlah telah selesai diaksanakan karena memang sangat dikhawatirkan bahwa pohon itu sudah lapuk, sudah termakan usia dan juga sudah ada bekas pembakaran di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita cepat, kita memotongnya dikhawatirkan ada yang tertipa. Juga yang dikhawatirkan masyarakat sering mengeluh itu ada hal-hal yang lain di luar nalar kita. Sekian, terima kasih asam alam. Pohon mahuni yang akan dipotong. Ini sudah masyarakat sudah memintanya sekian lama. Ini baru diperluarkan karena ini berbagai teknis. Harus ada perizinan dan sebagainya. Ini pohon sebelum ditumbah. Nah, ini pohonnya begitu mengkhawatirkan. Ini adalah salah satu petugas BPBD, yaitu yang bernama Pandu. Telah mempersiapkan pemotongan pohon mahuni yang ada di desa Cibanda. Ini sangat membahayakan seandainya tidak dipotong karena memang pohonnya sudah kropos, sudah terwakar, sudah sangat menakutkan sekali. Dan katanya dari pihak masyarakat di sini, ini sering terjadi kecelakaan. Entah apa, entah bagaimana. Katanya ada hal-hal yang di luar dulu. Ini sedang persiapan pelaksanaan pemangkasan pohon. Pohon mahuni yang sudah begitu besar dan lapu. Dan disinyalir di sini banyak ukah-ukahnya. Masyarakat juga takut. Takut tertimpa juga takut. Ya, sering kejadian. Kadang-kadang ada kecelakaan. Nah, inilah personil yang sudah siap. Ini personil yang sudah siap. Dari BPBD, dari Dishub, dan mungkin nanti dari pihak-pihaknya yang lain. BPBD Agus Safari sedang menaik pohon untuk pemangkasan pohon mahuni, penebangan, dan pemangkasan dulu nanti langsung diadakan penebangan. Terus. Semangat. Terus, terus, terus. Awas, jangan kencet, awas. Tik, setik, 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 setik. Setik, tarik, 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 setik. Hop, 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 jangan kencet. Nah, ini kasih RR, nih. Ini, video yang memakai pelatihan. Pemangkasan pohon, alhamdulillah. Alasannya kenapa ini? Ini membahayakan, Pak. Katanya ada uka-ukanya gitu. Oh, banyak, Pak. Jadi, berbahaya. Bisa mencelakakan. Bisa, bisa. Terima kasih, Pak. Pak, Pak, kasih RR. Tarik, sedikit, sedikit. Bap, 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 tarik, ting. Tujung, 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 tujung. Awas. Bisa, nggak jauh, kayak gitu. Tahan. Ini namanya Agus Sapari. Petugas BPBD. Yang sedang siap, yang siap-siap mengikatkan tali untuk penebangan. Ini pohonnya tinggi sekali. Tinggi, tinggi, tinggi sekali. Ini ada paranta, kasih pencegahan. Juga ada populasi, ada negara. Ini sedang berupaya membuat tali untuk bisa naik ke yang lebih tinggi untuk memasangkan tali pengaman dulu dan sekaligus untuk menaikkan sensor dan pengaturan. Ini personel dari BPBD siap-siap akan memasangkan tali ke atas untuk pengamanan. Kejuang pohon ini, namanya setelah pandu. Panggung, panggung. Masyarakat, dasar BPBD, pahun-pahun yang berpikirkan kuing-kuing beruntungan pohon dan tali kebang. Dibantu oleh masyarakat sebesar, oleh pemurus desa dan lain sebagainya. Ini kesikapan kami akan merupakan. Alhamdulillah, proses penebangan pohon mahoni angker sudah selesai. Semua petugas BPBD, Kabupaten Pangandaran, dan warga sekitar selamat. Allah SWT, Maha Kuasa Manusia hidup berdampingan dengan setan dan jin. Dua makhluk ini dapat mengganggu dan merasuki manusia untuk berbuat kejahatan. Dalam Islam, terdapat sejumlah doa yang dapat mengusir setan dan jin. Terima kasih telah menonton!